Saudara bulan ini adalah bulan penyembahan saudara Dan kemarin Tuhan katakan bahwa musik membantu kita Membangun kesadaran kita akan hadirat Tuhan Katakan amin Nah saudara musik tidak bisa dipisahkan dari penyembahan Karena sorga siang dan malam Yang dikerjakan adalah menyembah Tuhan Katakan amin Makanya kita harus banyak menyembah Tuhan Kita harus banyak dibawa menyembah Tuhan Masuk dalam hadirat Tuhan Awal bulan lalu saya katakan bahwa Pujian penyembahan adalah gerbang yang terbuka lebar Membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Karena di dalam hadirat Tuhan kita aman Yuk ngomong sama kiri kanan Dalam hadirat Tuhan kita akan aman Surah dalam dua raja-raja tiga Pada waktu raja Yoram saudara Yaitu raja Israel maju berperang melawan raja Moab Yang memberontak kepada Israel saudara Dan dalam perjalanan pasukan raja Yoram Ternyata tiba-tiba kehabisan air Lalu itu menjadi sebuah ancaman yang begitu serius Buat raja Yoram kenapa? Karena pasukan kehabisan air saudara Lalu disitu dikatakan bahwa raja Yoram Raja Israel meminta pertolongan kepada nabi Elisa Untuk mulai bernubuat Untuk mendukung perjalanan Daripada peperangan mereka saudara Dan disitu dikatakan Elisa meminta sebuah permintaan yang sangat penting Elisa meminta seorang pemain kecapi Katakan pemain kecapi saudara Dalam dua raja-raja tiga dan lima belas Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi Pada waktu pemetik kecapi itu memainkan kecapi Maka kekuasaan Tuhan meliputi Elisa Lalu disitu ia mulai bernubuat saudara Saudara dengan kata lain bahwa Pemain kecapi membawa Elisa Untuk menyadari Membawa Elisa Saudara masalah bukan pada hadirat Tuhan Hadirat Tuhan selalu ada dalam hidup kita Katakan amin Hadirat Tuhan bukan kita bawa saudara Tetapi hadirat Tuhan ada selalu dalam hidup kita Tetapi masalahnya adalah pada perasaan Elisa pada saat itu Makanya dia minta seorang pemetik kecapi Dan ketika pemetik kecapi memainkan musik itu saudara Dikatakan bahwa kekuasaan Allah Menguasai Elisa pada saat itu Saudara dengan kata lain bahwa musik Membawa kita menyadari Lebih lagi akan kehadiran Tuhan Di dalam kehidupan kita Musik membangun kesadaran kita akan hadirat Tuhan Makanya saya minta begini Di dalam setiap LC jangan sampai gak ada pemusik saudara Kenapa? Karena musik itu sangat penting Soalnya setan memakai musik untuk menghancurkan umat manusia Dengan apa? Dengan musik yang kata-katanya mencelah Tuhan Kata-katanya menghujat Tuhan Tetapi musik Tuhan bisa pakai untuk apa? Untuk menyembah dia Katakan amin saudara Makanya setiap pagi ya saudara ya Dimanapun saudara berada Ayo dengarkan pujian penyembahan Itu membangun hidup saudara Katakan amin saudara Soalnya itu membangun kehidupan kita saudara Nah saudara di dalam Masmur 150 Ayat 1-6 berkata Haleluya Pujilah Tuhan Dalam tempat kudusnya Pujilah dia Dalam cakra wala yang kuat Pujilah dia karena segala keperkasaannya Pujilah dia sesuai dengan kebesaran yang hebat Pujilah dia dengan apa? Tiupan sangka kalah Katakan tiupan sangka kalah Pujilah dia dengan gambus dan kecapi Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian Pujilah dia dengan mainkan kecapi dan seruling Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang Biarlah segala yang bernafas Membuji Tuhan Haleluya Katakan amin saudara Artinya bahwa musik sangat penting Surah puji Tuhan hari ini Kita diberikan para peniup sofar Kasih tepuk tangan buat Tuhan Ada berapa peniup sofar hari ini Bisa bangkit berdiri Akan didoakan saudara Sudah ada berapa? 17 Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Semua hadir Ya saya minta untuk berbaris Kita berdoa untuk mereka saudara 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 hari-hari ini Sangka kala Allah sedang diperdengarkan kepada banyak orang Katakan amin Peniup sangka kala ini adalah orang-orang pilihan Allah Saya berdoa akan bagi banyak peniup-peniup sofar Saudara untuk mencapai kema perjanjian bagi segala bangsa Membutuhkan 200 peniup sofar saudara Itu sangat banyak Kenapa? Karena Tuhan perlu diagungkan Dan dimuliakan Katakan amin Yuk kita bangkit berdiri Yang dapat itu Ada berapa orang Bisa berdiri dengan Semua masing-masing bawa sofarnya Saudara Haleluya Yuk naik ke atas Wah itu gambarnya ya saudara Yuk naik ke atas Kurabatakara laba laba Thank you Jesus Thank you Lord Tuhan inilah hidupku Ku serahkan padamu Segala cita-citaku Masa depanku Menjadi milikmu Menjadikan kami terangu Di tengah kegelapan dunia Membawa Membawa Bangsa-bangsa kepadamu Tuhan ini kerimuanku Ada beberapa nasihat Yang saya ingin berikan Kepada para peniup so far Sebelum ditabiskan Pertama untuk menjaga Api yang ada Dalam kehidupan saudara Kedua menjaga Kekudusanmu Perkataanmu Apapun yang saudara lakukan Saudara telah Dipersiapkan Tuhan Untuk melakukan Pekerjaan yang besar ini Di dalam Yakobus 3.9-10 Berkata dengan lidah Kita memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah Kita mengutuki manusia Yang diciptakan Menurut rupa Allah Dari mulut Keluar berkat Dan kutub Hal ini saudara-saudaraku Tidak boleh demikian terjadi Artinya bahwa Segala sesuatu Yang saudara Perkatakan Mulai hari ini Waktu saudara Mulai ditabiskan Perkataan saudara Harus perkataan Yang kudus Perkataan kita Harus menjadi perkataan Yang selalu membangkitkan Perkataan kita Adalah perkataan Yang selalu Membawa berkat Karena dengan itu Waktu saudara meniup sofa itu Maka kekuasaan Allah Akan dicurahkan Dilimpahkan Di atas muka bumi ini Kudus Saat ini Bahwa kekuasaan Allah Mengurapimu Engkau agak mengawal ibadah Mulai hari ini Kekuasaan Allah Melingkupimu Di dalam nama Yesus Tuhan Melayani ibadah Diurapi Kau bakaralabalabalabalabalabalabalabalabalabalaba Sekaralabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal Dalam nama Yesus Tuhan Gimana Sofar itu Waktu nafiri dibunyikan Bagi bumi ini Maka sorga mendengar Dan menjawab Dengan kuat kuasanya mengalir Di atas muka bumi ini Maka segala tanah-tanah yang telah menjadi Tidak subur Menjadi mandul Akan Tuhan buat kembali menjadi subur Maka segala aliran dari air itu Kita mengalir di kota ini Engkau akan menjadi pengawal-pengawal kota Dan Tuhan akan mendengar Doamu dari sorga yang mulia Dan mencurahkan kuasanya turun Karena yang menjadi sangat kuat Dan sangat berani Firman Tuhan katakan Hanya menjadi sangat kuat dan sangat berani Dia menyertai dan mengurapimu Tuhan terima kasih Bapak Amba muserahkan Para peniup nafiri Di dalam tanganmu yang ajaib Mereka menjadi Alat Yang sungguh dasyat Di hadapan Tuhan Untuk mendukung Ibadahmu Tuhan Untuk mendukung Umatmu Untuk mendukung Setiap para pendua-pendua syafa Kekuasaanmu Melingkubi mereka Dalam nama Yesus Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Terima kasih Bapak Beri sorga Dalam nama Yesus Tuhan Gaya berdoa Haleluya Amin Sudah boleh bangkit berdiri Sudah boleh bangkit berdiri Tiupkan nafiri bersama-sama Satu Dua Tiga Tiup bersama-sama Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Haleluya Haleluya Haleluya